Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Nasib para pelaku seni budaya jalanan kini semakin memperhatinkan. Hal tersebut dikarenakan makin berkurangnya wadah untuk pertunjukan seni budaya jalanan. Alhasil, untuk tetap mempertahankan kesenian, mereka mengandalkan swadaya masyarakat yang menonton. Inilah aksi pertunjukan para pelaku seni budaya jalanan yang mendapat apresiasi dari warga masyarakat. Salah satunya padepokan pusaka karuhun ini yang tetap menjaga eksistensi seni budaya seperti pencaksilat, reak, debus, dan jaipong. Namun, diakui pimpinan padepokan pusaka karuhun, Rudy Rawayan, padepokannya semakin sulit untuk menggelar pertunjukan karena kurang mendapat dukungan dan perhatian dari pemangku kebijakan. Menurutnya, seni budaya itu harus selalu terjaga kelestariannya. Sebab bangsa Indonesia terlahir karena seni budaya beragam yang menjadikan ciri khas. Untuk padepokan itu bukan hanya pusaka karuhun saja, kita di sini ada dari seni, dari jaipong, pencaksilat, tebus, reak, dan lain-lain. Kebetulan kami bekerja sama juga dengan balap putra, yaitu dengan pilihan jadu. Kalau untuk padepokan, atensifnya mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju, khususnya untuk kepemerintahan. Tolong mohon dibantu, jangan orang-orang terdekat saja yang disentuh. Jadi tolong, ini rekan-rekan kami juga yang ada di, khususnya di Porta Bandung, dan hukumnya yang ada di Jawa Barat, itu jarang disentuh oleh kepemerintahan, khususnya di Sparbud maupun di Kesbangpo. Jadi itu jarang tersentuh, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang kedekatan saja yang disentuh. Untuk menjaga padepokan tetap hidup, para pelaku seni budaya ini berpangku pada sumbangan dan swadaya warga masyarakat yang menonton. Mereka berharap, pemerintah daerah bisa lebih peka dan peduli terhadap pelestarian seni budaya di agar rumput, demi terjaganya warisan nenek moyang. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Loyal sebagai aparat negara, sosok Aibtuheri Mariadi juga tekun dalam menggaungkan seni budaya lokal, hingga akhirnya mendapatkan prestasi karena menggelar acara terunik bertajuk Tahie Budaya. Berawal mengemban tugas sebagai Bayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkam Timmas, Desa Cinonuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Membawa sosok Aibtuheri Mariadi menjadi penggiat seni dan budaya lokal. Tidak hanya bertugas melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat dengan sepenuh hati, Aibtuheri pun tak pernah berhenti untuk terus melestarikan seni dan budaya lokal di wilayah kerjanya. Bersama para pemuda, tokoh masyarakat dan seniman, Heri berupaya melestarikan budaya setempat. Alhasil, ia pun sukses mengangkat kembali seni budaya lokal di Kecamatan Cilenyi. Bahkan, Aibtuheri sukses menorehkan prestasi lewat acara yang digagasnya bertajuk Tahie Budaya pada Desember 2022 silam. Kegiatan tersebut tercatat dalam Original Record Indonesia atau Ori Nasional. Atas kiprahnya tersebut, Aibtuheri pun mendapatkan penghargaan dari Kapol Resta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo. Alhamdulillah beramin, sebelumnya saya selaku Kapol Seksilenyi, Kompol di Saladam, yang dimana sekarang diberikan amanah dari Kapol Seksilenyi baru tiga minggu. Dan alhamdulillah sekarang mendengar berita daripada informasi yang beredar bahwasannya anggota kami Aibtuheri mendapatkan penghargaan. Kami selaku pimpinan di Pol Seksilenyi merasa sedang dan bangga bahwasannya apa yang diperbuat oleh Pak Aibtuheri kepada masyarakat bisa bermanfaat dan kemudian masyarakat pun menilai beliau layak mendapatkan penghargaan. Menjelang hari Bayangkara ke-78 pada 1 Juli mendatang, Aibtuheri menyampaikan harapannya agar polisi tetap jaga dan dicintai masyarakat. Harapan saya dengan kegiatan seni budaya yang ada di Desa Cimenu ataupun Kecamatan Seksilenyi bisa berkembang lebih maju, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para seniman, mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah ataupun swasta ataupun dari CSR-CSR lainnya. Mudah-mudahan seniman bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Aibtuheri Mariadi dikenal sebagai sosok yang loyal terhadap tanggung jawab pada profesinya. Bahkan Aibtuheri juga dikenal dekat dengan masyarakat. Tak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Aibtuheri juga membina pemuda setempat. Menurutnya, pemuda sebagai harapan bangsa harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Dari Kota Bandung, Tim Berita Inspira melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat keseruan festival musikalisasi puisi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!